Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Ya Allah, dengar, 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 nak, kakek gak punya urusan sama adik ini, nak nih, jangan ganggu kakek, kakek sedang susah, sedang ada masalah, istri kakek disiksa, jangan ganggu kakek lagi, kakek sudah punya masalah besar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Allah, Allah Akbar, Ya Allah, dengar, 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 nak, kakek gak punya urusan sama adik ini, nak nih, jangan ganggu kakek, kakek sedang susah, sedang ada masalah, istri kakek disiksa, Jangan ganggu kakek lagi, kakek sudah punya masalah besar, Astagfirullahaladzim, 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 Mata lebih baik kita lapor, kakek. Santri, sebentar Santri, sebentar Santri, kakek lagi bingung Santri, bingung, kakek bingung Santri, nenek dalam ancaman, sedangkan kakek semua liontin yang ada di tubuh kakek, sudah kakek berikan sama si bocil, sama si siangbrong, si kurang asyar kuih, jadi gini, Santri, sebentar kakek lagi, sebentar, di tempat yang enak, badan kakek rasanya sakit semua, aduh, dada kakeknya sepah, sebentar, kini Santri, kakek, masih merasa sakit, dada kakek, kena tenaga dalam, si bocil, sama si jambrong, sedangkan nenek dalam ancaman, justru itu, justru itu Santri, kakek lagi bingung, kalau kakek lapor ke Kang Haji, terlambat tidak, sedangkan kakek ini harus cepat menolong nenek, karena nenek dalam ancaman, ancamannya begitu, kakek disuruh jadi seperti dulu, kakek bingung, bingung bagaimana, sedangkan baju kakek aja sudah dikubur, tidak bisa tongkatnya juga, tidak bisa kakek ingin menjadi orang yang baik, tapi kalau ancaman seperti ini bagaimana, Santri? Aduh, ya Allah, bagaimana ini, apa saya harus kembali lagi, biar taruhan nyawaku, tapi dia sangat kuat, tenaga dalamku sudah terkuras, Leontin dari Ibu Ratu sudah saya keluarkan dan diminta sama si bocil, dia janji bebaskan nenek-nenek, tapi ternyata malah berbalik saya disuruh seperti dulu, Aduh, terus bagaimana ini Santri? Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, harus bagaimana ini, harus bagaimana ini? Aduh, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya selalu ingat, ingat kita harus banyak bersolawat, Tapi, saya terbawa emosi, ya Allah, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa alali Sayyidina Muhammad, ya Allah, pikiranku gak enak ini, Aduh, bucuk kuci apa kaya ini? Nenek-nenek disiksa lagi? Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, bagaimana ini? Apa saya harus ke Kang Haji melaporkan ini? Setidak-tidaknya saya harus minta tolong, Tapi, dalam perjalanan ini kan jauh, santri Badan kakek rasanya berat, nyesek langkah kakek rasanya berat Ayo, coba kita berjalan Kita kembali ke pendepokan untuk bicarakan masalah ini Dukang Haji Baik, santri Tapi kakek gak bisa jalan cepat Kakek Kakek punya pihrasan Tidak baik Ah, 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 bagaimanapun juga, kakek harus, ah, 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 harus menolong Nenek-nenek pocuku kesayanganku Jadi gimana santri kakek minta pendapat santri Apakah kakek harus kembali ke nenek-nenek itu, untuk menjadi seperti dulu, atau Atau kakek Ya benar juga Benar juga Benar juga Kamu santri Saya tidak ingin seperti dulu Tapi ini Antara Sayang pada istriku Apa harus saya Kembali lagi Nyawaku adalah Nyawa istriku adalah Nyawaku juga Aku tidak bisa bicara apa-apa lagi Harus bagaimana ini Menurut santri Seperti itu baik sebenarnya Tapi apakah bisa selamat Istri kakek Dengan ancaman seperti itu Karena Dia tidak main-main Bojir dan si Siapa itu Sangat kejam Ingkar janji Seperti itulah Sipat-sipat mereka itu Serahkah Ingin yang satu Ingin satu lagi Ingin menguasai segala macam Kesaktian-kesaktian yang ada Di dunia ini Ilmu santet yang ada Di dunia ini Ingin dia kuasain Ingin menjadi seorang pemimpin Ya sudah Baik Kita berjalan saja Kesana Santri Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aduh Santri Aduh Bagaimana ini Santri Aduh Aduh Santri Badan kakek Terasa nyesek Santri Ya sudah Santri Kita walaupun Bagaimana kita Nanti bagaimana Kakek punya Rasa tidak baik Jangan-jangan Ini diapa-apakan Lagi Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La haula Wa la quatai La gila Saya ingat Kang Haji Selalu Memberi Nasihat Dalam menghadapi Apapun kita Harus istighfar Harus bersabar Semua Sudah Allah rencanakan Dan apabila Kita Ikhlas Semua akan Menjadi Kebenaran Yang ada Astagfirullahaladzim Allahumada Ya Allah Kuatkan aku Ya Allah Kuatkan aku Jaga Jaga Istriku Glindungi dia Ya Allah Santri Aku juga Rasa Rasa apa enak di santri ah 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 kayak ada hauestoropolit kecil ini studio nah nah lagi ngapain aditnya ngapa ini disini disini itu hutan nak Aduh tinggalnya dimana nak di sini bahaya nak di hutan seperti ini nanti ada apa-apa di sini banyak dukun santet tinggalnya dimana tinggalnya dimana nih itu nak namanya siapa namanya nama siapa nak nama siapa nak lagi ngapain Aduh kok Hai santri ada anak kecil tengah malam seperti ini di tempat seperti ini Hai kaki rasa enggak baik ah iya sebenarnya kakek Oh singkong itu benar-benar iya 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 kakek juga lapar sih nah tapi kakek mau nanya dulu kakek mau nanya ya kok berani tengah malam seperti ini di hutan emang rumahnya deket sini apa enggak dicari sama ibunya apa bapaknya kok tengah malam bakar singkong ini kok malah ketawa sebentar 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 ini ngomong-ngomong enggak takut apa gimana gitu kan ini kan hutan banyak binatang buas nanti kalau di gigit gimana enggak takut sekarang gini 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 kakek mau tanya kakek mau tanya kakek mau tanya ya sebenarnya mau apa tengah tengah malam ini kok malah emang di rumah enggak ada makanan apa kok makan singkong dibakar tengah malam apa enggak dicariin sama hitnya sama bapaknya udah malam kok gini nanti ada apa-apa gitu gimana gimana kalau ada anak kecil kayak malam kayak malam kayak malam kayak malam kayak mas satri makanya gini kakek kok kayak punya pirasat enggak baik ya ada anak kecil ada anak kecil tengah malam di hutan seperti ini apa enggak takut ada bahaya-bahaya sedangkan kakek aja dalam seperti ini di dalam perjalanan ini aja kakek sudah bingung bagaimana ya kan bagaimana caranya eh kakek mau pulang ya kan iya lagi bingung masalah nenek sekarang ada masalah lagi anak kecil tengah malam ada di hutan bakar singkong sendirian wajahnya kelihatannya tatapannya seram tuh santri pandangannya kosong melihat saya itu seolah-olah gimana tapi ini perasaan mudah-mudahan perasaan yang ini mudah-mudahan tidak sebenarnya ya saya mau tanya lagi anak gimana pulang aja ke rumah nanti ibu sama bapaknya marah dicariin bakar singkong emang kakek lapar tapi ya nggak wajar lah tengah malam sendirian ntar ada dukun-dukun santet dukun-dukun yang jahat kakek juga lagi bingung ini nenek-nenek bojonya kakek tanya kok jawab jangan ketawa aja gitu ntar ada apa-apa yuk sekarang gini kalau ini rumahnya dekat nggak ada di sini tak antar sama kakek ntar takutnya ada apa-apa di hutan kan tau sendiri santri yuk kakek antar ke rumah yuk takut ntar dicariin sama ibu sama bapak kamu 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 ala-ala ya wajar yah wajar daripada ntar bahaya disini udah malam ini udah jam berapa ini ntar ada dukun santet kakek aja buru-buru pengen rasanya pengen pulang ke pedepokan istri kakek lagi disiksa sama tukun-tukun yang jahat gimana pandangannya santri tuh santri pandangannya bagaimana ya seolah-olah pirasat kakek enggak enak ini Aduh bener singkong bener itu eh segini kalau adik lapar adik makan enggak apa-apa kakek mah gampang gampang kakek mah gimana makan aja dulu ntar ya gimana iya pasti kalau malam-malam gini bakar singkong pasti enak kakek juga sebetulnya kepengen tapi ya cuma segitu udah bakal bakal enak aja karena katanya lapar kok bakar singkong apinya enggak ada barahnya itu enggak ada oh iya ya ada situ ya ada ya ada sebelah situ ada Oh ya udah coba sudah matem belum berapa lagi tadi enggak ada api kok sekarang api ini santri santri kakek ngerasa ada yang aneh santri tapi biarkan biarkan saja kayaknya ini pertanda buruk ini ada pertanda buruk ini enggak ada barah api tahu-tahu langsung menyala seperti itu itu dari mana apinya nah gini-gini kakek mau tanya emang Hai enak ini tinggalnya bener disini bener disini aduh-aduh gimana santri kalau ditanya kok enggak jawab malah ketawa aja ini enggak beres santri coba lihat itu singkongnya sudah matem belum coba Aduh bingung saya santri kalau begini nih saya harus bicara apa ini ini kelihatannya bukan anak sembarangan santri kalau dilihat dari ininya dia ini tidak bisa menjawab tapi dia hanya tertawa tapi tertawa tertawa sinis kelihatannya matanya melihat saya seperti mata yang tidak wajar tapi kalau saya pikir-pikir apa ia seorang anak kecil ingin berbuat jahat kepada saya apa salah saya dan apa tujuannya di tengah hutan seperti ini ya tuh dengar enggak tuh ketawanya ketawa seperti tidak wajar santri udah matang deh udah ada aja nak aja ya makan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim itu singkong apa yang dimakan itu itu Astagfirullahaladzim ya Allah cukup 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 itu bukan singkong yang dimakan barah ini rasa tidak baik santri santri ini tidak baik santri nak nak itu kamu makan apa waduh itu mulutnya santri jadi hitam mah santri dada aku makin sesak ini Astagfirullahaladzim ya Allah kemana anak kecil itu kek santri santri kakek sudah bicara ini pilihan yang tidak baik ini ada apa ini kemana anak kecil ini kemana santri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah kemana lagi ini rasa tidak baik ini ya Allah ya Allah ada apa ini ya Allah santri ini santri bagaimana santri ini Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gimana ini ya Allah ya Allah Astagfirullahaladzim 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 ini ini bukan bukan anak kecil main-main ini ini tadi ada bayangan kemana santri kemana kemana santri santri kemana santri astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nah dengar 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 apa tujuan kamu tujuan kamu disini apa tujuan kamu aduh santri kita harus gimana santri tujuannya apa ini dengar 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 dulu dengar dulu dengar dulu saya kemari ini saya mau pulang saya mau pulang saya mau pulang ah istri nenek disiksa sama dukun dukun santet dukun santet Astagfirullahaladzim nak denger nak jangan ganggu kakek kakek gak punya salah apapun kakek niatnya mau pulang ke berdepokan istri kakek disiksa sama dukun dukun santet yang namanya si bocir sama si siapa itulah pokoknya kakek mau ke kak haji ke berdepokan kak haji badar jangan ganggu kakek yaaah sudah kakek gak punya salah kok malah ketawa astagfirullahaladzim yaaah nak denger dulu kakek kakek jangan ganggu kakek 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 gak punya salah kakek mau pulang ke badepokan kakek mau minta bantuan sama kang haji badar aduh ini gak wajar ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim denger 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 nak denger nak kakek gak punya urusan sama adik ini nak nih jangan ganggu kakek 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 sedang susah sedang ada masalah istri kakek disiksa jangan ganggu kakek lagi kakek sudah punya masalah besar Astagfirullahaladzim apush kakek nmmm nm kakek kantri ini bocah bukan main main ini nma kakek terasa terserang dengan tertawanya dia dengan terlunjuk saja kakek kadek kakek kenapa kek aduh santri ini tempat ini memang benar-benar sarangnya dukun-dukun ini jangan-jangan anak kecil ini ini juga merupakan dukun juga ini Ya Ya Allah Astaghfirullahaladzim Allah kuatkan aku ya Allah Allah wakbar ada ada saja gangguan ini Ya Allah Ya Allah kemana nih lebih baik ke sini Ya Allah lindungi aku Ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim tempat ini memang benar-benar sarangnya